Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubar FM 89.3 dimana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memayungkan kita dengan keberkahan, kelancaran rezeki, sehat badan, dan istiqamah dalam beramal dan kita perjuangkan iman kita sampai akhir hayat kita. Semoga Pak Putra beserta seluruh jajaran penyiar dalam perlindungan Allah SWT mudah beraktifitas dan kebaikan juga untuk kita semua. Sebagaimana tadi judulnya tentang masalah alam kubur. Jadi, kita harus judulkan dulu istilah kubur ini kan umum. Asal sudah meninggal seseorang dimasukkan ke dalam tanah. Jadi, itu maksudnya kubur. Cuman ini kan bahasa umum. Karena ada orang ibarat. Dia meninggal di luar angkasa. Atau orang yang meninggal hanyut belum sempat dikuburkan ke dalam tanah. Maka istilah alam kubur ini bermakna alam barzah, alam binding, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kitab, kalau tidak salah ingat saya, Kifayatul Muhtadi, itu berbahasakan Arab Melayu. Ada beberapa pernyataan tentang masalah alam kubur ini. Apakah dia masih di dunia atau sudah di akhirat. Maka pernyataan yang pertama mengatakan, sebelum lagi kiamat berarti masih bahagian alam dunia tapi mengujung. Ada yang mengatakan, itu awal alam akhirat. Seperti itu. Jadi alam kubur adalah alam transisi. Alam perpindahan antara dunia dan akhirat. Di alam ini, manusia akan merasakan berbagai macam hal. Kalau kita cerita masalah alam kubur, maka kita bercerita juga tentang masalah ruh. Di dalam kitab, ya'anatul talibin, ruh atau jama'nya arwah, itu ada lima. Jadi, dikatakan, Wa'lam annal arwah ha'ala khamsati'a kusam. Dan ketahuilah olehmu bahwasannya ruh-ruh itu atas lima bahagian. Pertama, arwahul ambiyak. Ruhnya itu, ruh para nabi. Yang kedua, wa'arwahusuhada' Dan ruh-ruh para orang mati syahid. Wa'arwahul mutia'in. Dan yang ketiga, ruh-ruhnya orang ta'at. Dan yang keempat, Wa'arwahul usati minal mu'minin. Ruh-ruh orang yang bermaksiat daripada orang-orang beriman. Dan yang kelima, Wa'arwahul kuffar. Dan ruh-ruh orang kafir. Jadi, Yang lima ini, Mungkin pas untuk dibawasinya arwahi, bukan arwahu, ya. Jadi, Ruh para nabi ini, Mereka meninggalkan tubuhnya, Menjadi seperti wangian, ya. Berada di surga, bersenang-senang. Dan, Berlindung di malam hari, Di lampu yang tergantung. Di bawah singgah sana Allah. Yang kedua, Orang mati syahid itu, Ruhnya keluar dari jasad. Allah tempatkan mereka di dalam rongga, Tembolok burung-burung hijau, Yang beredar di sungai-sungai surga. Memakan buah-buahan, Meminum airnya, Dan berlindung pada pelita-pelita emas, Yang tergantung di langin. Yang ketiga, Ruh orang beriman, Yang ta'at. Mereka berada di taman surga, Mereka tidak makan, Dan tidak bersenang-senang, Melainkan hanya memandang surga. Yang keempat, Ruh orang-orang mu'min, Yang durhaka. Ruh mereka, Berada di antara langit dan bumi. Dan yang kelima adalah, Ruhnya orang-orang kapir. Ruh mereka, Berada di dalam lubang, Atau tembolok burung, Warna hitam, Seperti gagak. Dan menjadi tawanan, Di bawah bumi, Ketujuh. Mereka terhubung, Dengan tubuh mereka, Sehingga jiwa mereka tersiksa, Dan tubuh itu menderita. Para jamaah, Pendengar RSB, Yang Allah muliakan, Tentang masalah, Alam kubur ini, Maka, Kita akan, Mendapati, Pertanyaan, Malaikat, Mungkar, Dan nakir. Ada yang pernah kita dengar, Tujuh langkah, Setelah ditinggalkan, Apakah langkah, Orang yang pertama, Atau langkah, Orang yang terakhir, Intinya, Cepatnya datangnya, Siksa kubur itu. Jadi, Pertanyaannya, Marebbuka, Siapa Tuhanmu, Man nabiyuka, Siapa nabimu, Seperti itu. Ma imamuka, Apa imammu, Man ikhwanuka, Siapa saudara-saudaramu, Aina kiblatuka, Dimana kiblatmu, Atau ma kiblatuka, Apa kiblatmu, Itu ditanyakan, Yang bisa menjawab, Itu iman. Jadi, Kalaupun sekarang, Kita hafal, Belum tentu, Bisa kita jawab, Karena yang menjawab, Itu iman, Dan amal soleh kita. Selanjutnya, Di dalam alam transisi, Tadi, Juga kita paham, Ada namanya, Siksa kubur. Di dalam, Hadis, Ada setiap, Sebelum kita salam, Waktu sholat, Setelah habis tahiyat, Inna kahhamidum majid, Kita baca, Allahumma inni a'udubika, Min adabi jahannam, Wa min adabil kabri. Ya Allah, Aku berlindung, Kepadamu, Dari siksa neraka jahannam, Dan siksa kubur. Jadi, Ada yang bertanya, Apakah ini, Hanya roh saja yang disiksa. Di dalam kitab, Kipaya tul muhutadi, Dikatakan, Di dalam alam kubur, Kita diberikan badan, Tapi, Tidak seperti, Badan yang luas, Seperti di dunia ini, Ada perlawanan. Kita hanya diletakkan, Ruh di dalam, Badan yang dibentuk, Di alam kubur itu. Kita hanya merasa, Tapi tidak bisa, Mengadakan perlawanan. Lemah kita. Seperti itu. Jadi, Dengan adanya badan, Kita akan meraksakan, Siksaan itu. Jadi, Kalau kita tengok, Di dalam ayat Quran, Kullu nafsin, Za'iqatul maut, Setiap yang bernyawa, Merasakan mati. Jadi, Mati itu, Proses, Perpindahan ruh, Dari alam dunia, Ke alam selanjutnya. Siksa kubur, Dapat berupa, Siksaan fisik, Dan, Siksaan mental. Jadi, Kita menengok, Macam mana, Banyaknya, Apa namanya itu, Gambaran-gambaran, Tentang, Kengerian-kengerian. Sebetulnya, Saya tidak begitu pandai, Untuk, Menggambarkan, Tetapi ini, Siksaannya itu, Tidak bisa kita gambarkan, Secara, Pas. Kalau di dalam film itu, Kayak siksa kubur, Itu hanya, Sekedar, Pemahaman manusia, Begini lho, Begini lho, Begini lho. Jadi, Kalau seandainya, Pasnya itu, Bahkan, Tidak tergambar, Oleh, Pikiran kita, Tidak terlentas, Tidak, Pernah, 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 Pandang oleh mata, Didengar oleh telinga, Seperti itu. Selanjutnya, Ada nekmat kubur. Selain ada, Siksa kubur, Juga ada, Nekmat kubur. Bagi orang, Yang beriman, Dan beramal soleh. Alam kubur, Akan menjadi tempat, Yang nyaman, Dan penuh, Kenikmatan. Jadi, Kalau kita cerita, Tentang masalah, Katanya, Alam kubur ini, Seperti tidur, Oh, Enaklah tidur, Tinggal menunggu, Hari kiamat. Tapi, Pernah tidak terpikir. Di dalam kita tidur, Kan ada mimpi. Ada mimpi buruk, Ada mimpi indah. Jadi, Waktu kita dapat, Mimpi buruk itu, Kita tidak nyaman. Nah, Dalam penantian, Orang-orang di alam kubur itu, Ibarat kalau dia tidur, Maka dikasih, Kalau dia buruk, Adalah mimpi-mimpi buruk. Kalau seandainya, Dia orang-orang baik, Mimpi-mimpi indah. Sebelum, Ditunjukkan, Sebagaimana cerita, Ruh tadi, Gambaran-gambaran surga. Sementara, Orang yang kafir, Itu ditunjukkan, Gambaran-gambaran neraka. Jadi, Begitu saja, Cerita kita hari ini, Tentang alam kubur, Dia berkenaan dengan, Malaikat mungkar dan nakir, Dan, Ada cerita siksa kubur, Walaupun dia sudah, 10.000 tahun yang lalu, Meninggal, Sampai sekarang, Kalau memang dia disiksa, Terus disiksa. Karena itu, Kenapa? Tidak sesuai dengan, Alam hidupnya di dunia. Masa, Ada orang, Berbuat buruk, 70 tahun, Sekarang meninggalnya, Sudah seribu tahun, Kok masih disiksa? Andai kata, Diberikan hidup dia, 7 juta tahun sekalipun, Orang yang berbuat maksiat itu, Tetap maksiat. Allah mengasih, Kesempatan dalam 70 tahun itu, Untuk memperbaiki diri. Tamsil, Seandainya, Ada orang, Yang dia, Punya golongan darah. Dicek, Sama dokter ahli, Menengok golongan darah itu. Ini A, A, B, Apa O? Jadi, Tidakkan mungkin, Si dokter yang ahli ini, Menguras seluruh darahnya, Untuk menentukan, Ini semua sama, Adalah golongan A. Cukup sedikit saja. Jadi Allah Ta'ala itu, Mengasih gambaran, Hidup 70 tahun, Itu adalah gambaran kehidupan seterusnya. Sedangkan hidup 70 tahun saja, Kita capek. Banyak masalah, Banyak ujian, Hari berganti, Masalah berulang. Itu ingin menunjukkan kepada kita. Dia beluakum, Ayyukum, Ahsanu amalah. Agar Allah mencoba, Siapa diantara kamu, Yang paling bagus amalannya. Sekiranya, Sampai di situ saja Pak Putra. Kalau ada yang mau ditanyakan, Dipersilahkan. Saya sudahi, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya. Oh iya, Ibnu, Di pesisir. Iya, Ibnu. Kalau masalah siksaan ini, Memangkan perkara yang gaib. Jadi kita imani, Kalau kita baca hadis, Kalau kita dengar kalam-kalam ulama, Ya, Disiksaan. Jadi macam mana kalau orang yang gak dikubur-kubur gitu ya. Ibaratnya di rumah saja, Dikasih permalim, Sampai, Dua minggu, Apakah dia, Tak disiksa. Ini sebenarnya, Pendekatan pemahaman. Intinya, Siksaan itu, Sari oleh hesab. Sangat cepat perhitungannya. Kalau ada orang yang modelnya dibakar, Yang gak dikubur, Berarti gak dapat siksa kubur gitu. Maksudnya, Versi, Kubur itu, Yang dipahamkan kita secara umum, Adalah orang yang dimasukkan ke dalam, Kuburan. Intinya, Kalau sudah meninggal, Ya, Proses itu berjalan. Walaupun dikubur, Walaupun dibakar. Tapi maksudnya itu, Perpindahan. Orang kan pahamnya kan secara umum. Alam kubur. Padahal itu maksudnya, Alam barzah. Ya. Jadi, Makanya anjuran dalam agama ini, Kalau meninggal, Secepatnya, Dikerjakan. Partipayanya. Jangan dilama-lama kan. Kan begitu. Sampai menunggu, Dua, Tiga hari pula ya kan. Jadi, Tentang masalah, Cepat atau tidaknya siksaan. Kalau dari hadis, Ya, Gambaran tujuh langkah itu, Cepatnya. Ada yang lagi, Saya baca tiga langkah bahkan. Jadi, Kalau, Tentang cerita, Tujuh langkah. Coba bayangkan, Berapa lah itu, Kalau tujuh langkah. Top, 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 Berapalah. Kata kenal, Tujuh detik gitu. Datang itu. Jadi, Kalau orang yang mengantarkan, Di dalam kubur itu, Tidak balik-balik gitu ya kan. Jadi, Tidak disiksa-siksa dia. Tidak. Ini tentang masalah, Persepsi pemahaman. Begitulah, Cepatnya, Siksaan itu datang. Iya, Iya. Iya, Insya Allah. Iya, Ibu Air, Di Labuan Ruku. Dekat ini, Sama saya ini. Saya di, Kampung Panjang. Oh iya, Silahkan. Iya. Ibu Air, Allah Ta'ala itu kan namanya, Ar-Razak, Maha Pemberi, Rezeki. Rezeki itu, Akan mendatangi manusia, Dengan caranya, Allah Ta'ala itu kan buat. Jadi kalau, Kita merasa, Usaha kita tertutupi, Buat dukun. Harusnya, Kita itu, Bukan bahasa menandingi dukun ya, Tidak. Harusnya kita, Introspeksi dulu, Kepada diri. Dari mana kita sebenarnya, Tahu itu dukun yang ngutup. Atau sangkaan kita saja. Karena usaha kita itu sunyi, Lalu kita, Bersangka-sangka, Wah ini, Gara-gara dukun lah ini, Ada orang gak suka, Ini usahanya sama dengan, Usahaku, Si Polan itulah. Itu sangkaan-sangkaan. Kalau memang sudah pasti tahu kita, Ya kita tinggal ngomong saja, Kan ini kan baru persangkaan. Andai kata ada orang yang, Menyihir usaha kita, Ya dosa, Senantiasa mengalir untuk dia, Dan pahala, Terus mengalir untuk kita. Ini anjuran saya, Kalau orang yang, Usahanya sudah mulai sepi, Coba, Introspeksi dulu. Tengok, Selama hari ini, Kita dengan pelanggan bagaimana? Harga kita terlalu mahal apa tidak? Publikasi kita, Sudah lancar atau tidak? Jadi saya ada, Punya kenalan, Tukang jual sate, Dia, Katanya usaha dia kurang lancar. Jadi saya katakan, Pelang namanya, Ini kurang terlihat. Saya katakan, Pencahayaannya kurang. Udah itu lagi, Publikasi, Kayak di Facebook, Kan begitu. Sekarang kan sudah mudah. Udah itu lagi, Iya, Dikasih apa namanya itu, Sepuluh kali beli, Gratis. Kan begitu. Harus, Ada kiat. Ada promo-promo, Selain kita juga, Jangan lupa berdoa kepada Allah. Kalau, Apa ya, Kita meyakini, Juga ada yang gaib. Tapi juga kita, Tidak boleh, Tiba-tiba, Langsung, Menuding ke gaib itu semua. Ya, Jadi, Ada perbaikan diri. Mungkin, Tempat kita itu kotor. Coba, Cat kita mungkin sudah mulai pudar. Bahan-bahan kita mungkin sudah modalnya lama. Itu. Udah itu lagi mungkin usaha kita itu, Sudah tidak lengkap. Asal dicari orang, Gak ada. Asal dicari, Gak ada. Jadi itu, Jadi, Pertimbangan. Mungkin tempat kita kurang strategis. Masa jualan komputer, Di dalam hutan. Kan begitu. Jadi, Ada pertimbangan. Macam sekarang. Kita tengok. Dulu jaman-jaman Wartel, Warung Telkom, Ingat Pak Putra. Itu kan sampai, Ada zamannya hidup itu ya kan. Sekarang sudah mati. Gara-gara terimbas dengan kemajuan zaman. Orang-orang sudah punya, HP. Dan bisa dibawa ke sana kemari. Televisi sajalah. Coba tengok. Televisi itu karena digantikan buat HP, Itu juga tergeser. Apa yang mau, Informasi up to date. Mudah untuk berinteraksi. Kayak, Dulu, Radio. Radio zamannya kan pernah tenar-tenarnya. Lalu tergeser dengan televisi. Televisi tergeser dengan HP, Dengan komputer. Jadi kita, Bagaimana berpacu dengan kehidupan itu. Sehingga kita bisa mengimbangi. Contohnya, Kayak radio sekarang. Bagaimana supaya, Dia merasa nyaman, Para pendengar-pendengarnya. Bahkan, Menjaring pendengar-pendengar baru. Seperti, Kalau yang ini kan rata-rata, Pencinta radio ini kan maaf. Orang-orang yang sepuh kebanyakan. Yang ingat dengan, Keindahan zaman dulu, Waktu masih ada amatir. Waktu masih, Kalau membeli, Kertasnya itu, Seratus rupiah, Atau berapa, Ditulis, Dikirim, Untuk dibacakan. Sekarang kan, Sudah modalnya, Diwakili dengan chat WA, Dengan telepon, Sudah cukup mudah. Jadi, Berinovasilah, Pihak radio, Bagaimana, Supaya, Terus ada di dalam hati, Para pendengar. Kan begitu. Nah, Balik kita dengan usaha kita. Harusnya, Ketika kita memahamkan, Inna ma'al onsri yusro, Fa'inna ma'al onsri yusro, Beserta kesulitan itu, Ada kemudahan, Beserta kesulitan itu, Ada kemudahan. Usaha kita katakan, Sekarang tertutup. Buat, Katakan buat, Siapa tadi? Dukun tadi. Ya, Sebenarnya begini. Ada, Ada, Ada cerita lucu ya. Ini pernah saya tengok video. Jadi, Dia sibuk. Kenapalah, Pembeli tak datang-datang, Ke rumah, Usaha dia itu. Rupanya dia datang, Dukun. Dukun datanglah, Itu ibaratnya, Membersihkan tempat itulah ya. Rupanya, Dikengoknya tinggal dibalikannya saja. Kata oven, Menjadi closet. Rupanya itu. Tanda, Itu kan kalau di luar-luar tempat kita ini kan, Buka atau tutup, Itu kan ada kertasnya dibalak-balik. Jadi, Rupanya lupa dia membaliknya. Ditulisnya situ tutup, Dia tengok orang, Oh tutup. Enggak sih, Enggak lah. Dia tidak memperhatikan usahanya itu. Harusnya. Jadi macam sekarang, Coba perhatikan. Baju-baju yang ada di pasar, Di pajak itu, Kalah saing, Dibandingkan yang di Sopi, Di Tokopedia, Lazada. Mereka tidak menawar-nawar lagi, Nampak modelnya, Harganya, Mungkin, Kena itu nanti ukuran tertipu, Tak sesuai kan gitu. Tapi kan, Cukup diantarkan kure, Ini kan inovasi namanya. Seperti saya ke Medan, Beberapa kali, Kan memakai jasa gojek, Grab ya kan. Kenapa kalah abang-abang ojek? Karena mereka tidak berinovasi. Ini dalam pandangan yang umum dulu ya. Jangan, Ujuk-ujuk ya, Nyalakan, Ini dupun. Ya, Jelas, Kalau ada terpal besar, Ya bisa ditutupnya usaha kita. Tetapi, Kita harus pahami juga, Ada kekuatan yang maha besar. Yang kalau kita tengok, Orang yang tak bertuhankan kepada Allah pun, Masih diberikan rezeki. Kan begitu. Jadi, Kalau, Andai kata orang itu membuatkan kita, Itu kan kerugian sama dia. Dia datang kepada dukun, Atau menyiramkan tanah kuburan, Air orang meninggal, Tali pocong, Lain sebagainya. Dia kan berarti berusaha. Mengeluarkan modal, Untuk ngancurkan usaha kita. Tapi, Ingat, Salat duha, Diperkuat, Sedekah, Dipertajang, Santunan dengan anak yatim, Diseringkan. Dengan orang-orang susah, Dibantu. Kalau ada zakat, Harta itu, Keluarkan. Begitu. Ngomong sama Allah. Mana ada kekuatan yang lebih tinggi, Daripada kekuatan Allah. Jadi, Kalau usaha itu tertutup, Positive thinking saja. Introspeksi, Berinovasi, Bagaimana, Bisa lebih baik lagi. Begitu. Iya, 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 Zakaria di Bandar Tinggi. Oh iya, Silahkan. Iya, Pak Zakaria, Di Bandar Tinggi ya. Sebelum langsung menilai sesuatu itu, Kita kan harus apa ya, Comprehensive kalau bahasa kajiannya, Mendalam. Jangan tiba-tiba mengatakan gangguan setan. Boleh jadi, Setannya itu, Pak Zakaria sendiri. Yang membuat istrinya, Pikirannya, Terganggu. Mungkin belajarnya yang kurang, Mungkin perhatiannya yang kurang. Jadi, Siapa setannya itu? Tapi kalau gak ada pengganggu, Hidup adem ayam, Bagus, Boleh jadi gangguan. Iya. Ini, Bagaimana istri itu tidak, Seperti kemasukan setan. Belanjarnya kurang. Masalah rumah tangga, Anak-anak dan sebagainya. Udah itu jarang pula diajak jalan-jalan. Atau mungkin pula, Ini, Ini, Pada kutip lah ya. Ini bukan Pak Zakaria, Contoh ya, Contoh. Entah pula ada pula, Wil, Wanita idaman lain. Jadi apa tak? Terganggu ini. Jadi kayak kesurupan gitu loh. Jadi tidak, Ujuk-ujuk juga kita katakan, Istri ini gangguan setan. Tapi kalau memang ada, Ya betul. Yang biasanya bagus apa yang sebagainya, Tidak ada pemicu. Ya coba. Jalurnya itu disuruh Rukia. Rukia. Panggil ustadz tempatan, Yang pandai Rukia. Coba di Rukia. Dan syaratnya memang, Istri itu siap. Kayaknya aku ini ada gangguan bang. Gitu. Ini cumanalah tak terganggu. Belanjanya kurang. Rokoknya kencang. Anak perlu jajan gitu. Pendidikan rumah. Wah, banyak sekarang peganggu. Begitu Pak Putra ya. Oh iya ya. Iya. Jadi, Para pendengar RSB yang Allah muliakan, Mari kita mempersiapkan diri. Perpindahan kita ini bukan perpindahan yang main-main. Perpindahan yang tidak bisa kembali lagi. Yakni alam kubur. Jadi, Kita harus memperbanyak amal soleh. Jadi, Kalau orang tahu, Dia sudah mau istilahnya, Pindah rumah tak kembali lagi. Bekal-bekalnya itu harus dipersiapkan. Jadi, Upayakan selalu menjaga iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita, Kekuatan dan keteguhan. Untuk melewati, Alam kubur itu dengan selamat. Dengan bagus-bagus kita di dunia ini. Berbekal kita. Berbekal sebaik-baik bekal. Ini untuk diri saya. Untuk Pak Putra. Dan untuk seluruh pendengar. Kiranya demikian saja. Subhanallahumma rabbi hamdik. Asyadu'ala ilaih lanta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin saya, Besok nggak tahu ya. Besok. Karena saya besok ngajar. Coba saya cek, Jaringan di sana itu. Bisa nggak nangkap. Dengan airpon saya. Saya pakai airpon ini. Karena nggak pakai airpon. Kalau langsung pakai radio, Suaranya ngembal. Ya, ini. Besok saya bawa airpon. Saya bawa antena yang sudah saya beli. Bisa nggak? Untuk menangkap di sekolah. Nanti saya chat. Dan hari Kamis, Saya kontrol lagi kemur di Tugu. Mungkin saya juga tidak bisa hadir. Insya Allah mungkin hari Jumat. Semoga Allah Ta'ala menyayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.